Oke Halo teman-teman di vlog kali ini kita akan coba membahas tentang skripsiku jadi nanti disini ya aku mau ceritain tentang itu aja sih tentang apa namanya skripsi projek skripsi yang udah tak bikin udah sedang kemarin jadi ya siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kalian semua yang enggak untuk bikin projek skripsi berbasis Android Oke pertama coba kita lihat dulu ya aplikasinya disini aku itu ya pakai algoritma versi jadi ini sebuah aplikasi presensi dimana nanti ada dua ada dua pengguna bisa melakukan presensi ketika pada ada pada jarak tertentu gitu misalnya jarak 10 menit dari kantor dari tempat yang telah kita pin atau kita tentukan sebelumnya gitu nah aplikasi ini menggunakan full firebase untuk penyimpanannya disini aku pakai autentikasi untuk manajemen akun pengguna terus pakai real time ini buat nyimpan history presensinya ini dan storage untuk nyimpan foto profil pengguna kalau teman-teman tahu tutorial tentang autentikasi sama storage firebase udah tak bikin di channel ini jadi silakan di itu aja ya ditonton aja kalau mau bikin yang mirip-mirip kayak gini Oke mungkin dari awal sini aku mau ceritain tentang fitur yang pertama jadi sini ada halaman login sama registrasi tapi harusnya kalau aplikasi presensi yang udah ada sih harusnya enggak ada halaman itu ya halaman registrasi karena nanti yang bisa login itu cuma pegawisan aja gitu tapi ini buat pelangkap aja lah ya karena ini kan cuma protek skripsi gitu oke aku mulai dari sini dulu ya dari registrasi misalnya aku mau register namanya gunater add email jangan deh sini pakai email yang asli aja ya gunater mawan soalnya kalau emailnya dummy nanti enggak bisa itu kirim email verifikasi email oh ini udah ada coba kita hapus dulu ya dijak dulu kan dia udah ada jadi kita perlu menghapusnya mana ya hapus dulu delete balik ke sini kita lagi register oke berhasil ketika berhasil dia akan masuk ke halaman login halaman login halaman beranda ini ada pemberitahuan juga ini registrasi berhasil silahkan aktifasi email Anda di menu profile tapi kita coba explore di sini sini ada ucapan selamat siang sore pagi dan sebagainya tapi ini karena jam yang udah amat jam HP ini atau emulator ini udah tak manipulasi jadi dia tampilnya selamat siang coba kalau kita ganti malam ya kita ganti sesuai sama ini harusnya jadinya malam oke selamat malam ini ada ikonnya sini ada fitur eksternal ini sebenarnya cuma link doang si link ke web web yang ini laporkup jatang provinsi gitu nah ini masih dummy sih ya ini karena sempat bingung mau diisi apa tapi ya terlebih dah kosong diisi dummy aja gitu ini untuk halaman menunya eh menu halaman berandanya dan untuk halaman presensinya sini aku nerapin atau efeknya kayak gini ya nah karena jamnya udah melewati jam 7 sampai jam 9 pagi maka dia ditolak gitu tapi kalau jam 7 sampai jam 9 dia bisa presensi tapi kalau lebih dari jam 9 dan kurang dari jam 12 siang bisa presensi tapi ada ikon terlambatnya gitu coba kita akur dulu ya di sini ya jamnya kita ubah deh jam jam berapa ya jam 7 am kita presensi nah karena ketika berhasil dia akan muncul tos sama dialog pop-up gini untuk nampilkan presensi gitu mau presensi atau enggak kalau kita presensi nah ini error karena username-nya masih kosong nih belum diisi ya di sini ya tapi ini ya gitu intinya presensinya hanya bisa dilakukan ketika jam presensi udah tersedia gitu kemudian untuk melatur lokasi juga lokasinya nggak boleh itu ya temen-temen nggak boleh sembarangan sehingga Rai Soi bentar ini nggak bisa itu ya bentar ini kenapa dia nggak bisa opsinya coba sebentar hmm dulu nggak bisa ya ini cara nambil map-nya gimana saya temen-temen ya biarin deh tapi intinya dia akan kalkulasi jarak dari satu titik ke titik yang lainnya dengan algoritma presensi itu algoritma ini ya habis pemula is to find distance between two points on spare di rumusnya ada kayak gini nanti di masukin ke coding aja misalnya di ah ini nggak ada itu ya nggak ada kotlin ya kayak gini nah kemarin aku udah bikin sih yang untuk aplikasi ini ya lumusnya versinya itu kalau kamu mau lihat wah ini emulatornya error ini oke haversen itu ada di calculate distance nah ini rumusnya jadi ini dipakai untuk makulasi jarak antara titik kantor sama usernya jadi ketika usernya itu berada 10 meter di area kantor maka dia bisa presensi tapi kalau lebih dari itu dia nggak bisa gitu untuk pengecekan ininya presensinya itu pertama ada cek koneksi internet terus ada waktu terus ada permission terus lokasinya sama terakhir itu jaraknya gitu kita coba lagi ya nah ketika berhasil ditemukan jaraknya dan dia posisinya lebih eh posisinya dalam 10 meter radiusnya maka dia bisa presensi kalau kita klik oh iya sudah masih kurang di atur ya coba kita atur dulu guna yaudah coba kita presensi lagi ya oke berhasil yang tampil disini seperti itu ini yang terlambat warna merah kalau yang berhasil warna hijau gitu ini pakai sekelar view sama ini pakenya card view ini ada image view sama text view nya nah untuk kelaman menu profilnya kita bisa atur apa namanya ini kamera ya coba kita foto 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 apa ya foto kucing oh tapi adanya anjing apa deh foto aja krik nah ini harusnya ada itu sih ya proses uploadnya cuma belum terkasih nah di update berhasil nanti disini juga update nama sama profilnya disini tuh ada apa namanya ada username sama email sama ini lambang icon email belum terverifikasi gitu jadi kalau mau ini warna hijau harus verifikasi email dulu coba kita klik verifikasi email nah email verifikasi lah dikirim coba kita cek ya masuk ke email email bukan ini yang ini emailnya tadi apa ya guna termawa 62 tapi belum masuk emailnya hmm tapi harusnya bisa sih ya cuma ini karena mungkin masih error atau gimana dia belum masuk sini ditunggu aja biasanya nggak pending sih kalau itu tapi intinya pasti bisa kok kalau email lagi normal ini bisa ganti username juga yang tadi lah ya ini bisa ganti email juga tapi disini harus masukin passwordnya misalnya passwordnya salah saya nggak mau kalau benar dia hasil tuh guna termawan gantitek emailnya official oke coba guna termawan official gmail.com kita update email oh udah ada ya waduh ini aja deh eh udah ada juga aduh emailnya kok udah ada semua ya eee ini aja deh pake email yang email kantor aja hmm nggak nyoba sih put email nah keberhasil dia akan ada notifikasi email berhasil diperbarui gitu tapi kita cek dulu ya disini ya kalau nggak masukin apa ini oh ya kayaknya ada pending teman-teman di eee realtime database-nya eh realtime di database-nya jadi belum terkirim email verifikasi password-nya eh verifikasi email maksudnya tuh dia belum mau masuk kuban banget ada pending di database-nya nggak ada loh nah terakhir ini ada candy password tapi dia juga harus konfirmasi email eh password dulu tuh baru bisa candy password ini ada laporkan masalah aplikasi nanti dia akan redirect ke eee gmail cuma ini ya biasa cila ya gitu nah ini ada tentang aplikasi nanti disini ada informasi tentang aplikasinya sama ada fotoku ya mungkin itu sih eee fungsi utama dari aplikasi presensi ini ini sebenarnya kurang lengkap sih ya teman-temannya kurang presensi keluar eee presensi keluar sama eee presensi pulang sama izin gitu buat cuti cuman belum nggak lengkapin terangkali teman-teman mau nerapin silahkan ya ini buat inspirasi aja eee eee sama tambahin backendnya ya soalnya ini masih pakai console verbes gitu sih ini kalau udah backendnya pakai misal laravel atau pakai apa mungkin keren banget ya bisa eee manipulasi data pakai laravel buat backendnya gitu ini buat usernya gitu terakhir kita bisa logout disini ya kembali ke alaman sini loginya gitu deh oke mungkin sampai sini ya teman-temannya video vlog singkat kali ini ini sekedar buat sharing-sharing aja sih tentang skripsinya siapa tau teman-teman nanti yang mau skripsi semoga lancar dan dipermudah skripsinya sampai jumpa di vlog perikonya dan dadah